Partai pertama babak perempat final Uber 2022 antara Indonesia melawan Cina dipukul oleh tunggal putri Komang Ayu Chahyadewi. Komang yang berperingkat 203 dunia dipaksa mengakui keunggulan Cheng Yufei yang berperingkat 3 dunia lewat 2 set langsung 12-21-11-21. Di partai kedua pasangan Amalia Cahya Pratiwi, Febriana Dwi Puji juga belum mampu membendung keunggulan pasangan nomor 1 dunia Cheng Chinchen dan Jia Yifan. Pertandingan ini Amalia Febriana dipaksa takluk juga dengan 2 set langsung 19-21-15-21. Harapan Indonesia untuk maju ke babak semifinal sempat muncul di partai ketiga. Bilkis Prasista yang dilaga sebelumnya mengalahkan tunggal nomor 1 dunia dari Jepang, kali ini mampu memaksa peringkat ke-9 dunia, He Bing Zhao, untuk melakonin set ketiga. Setelah berbagi kemenangan di 2 set awal, sayangnya Sri Kandi Merah Putih berperingkat 333 dunia ini masih harus mengakui dominasi lawannya yang merebut set ketiga di angka 7-21. Tiga kekalahan ini membuat para Sri Kandi Indonesia ini tersingkir di Piala Uber 2022. Meski hanya mencapai babak 8 besar, Kiprah Tim Uber Indonesia patut diapresiasi karena sudah melampaui target. Terima kasih telah menonton!